Sejumlah minimarket di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mulai memboikot produk Israel sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina. Pemboikotan produk dilakukan pasca Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dagang terhadap Palestina. Informasi ini kami hadirkan sekaligus menutup jumpa kita di AINUS Prime mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Abraham Silaban, pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Sejumlah minimarket di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mulai memboikot produk Israel sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina. Hal itu terlihat dari beberapa produk di RAK yang telah diberi tanda dengan tulisan barang ini tidak dijual sesuai fatwa MUI. Ada sekitar 35% produk Israel yang dijual di minimarket ini. Pihak minimarket juga menyarankan kepada para pengunjung agar membeli produk lokal demi ikut membantu meningkatkan ekonomi UMKM. Pemboikotan produk dilakukan pasca Majelis Ulam Indonesia mengeluarkan bagi pembeli yang ingin membeli barang-barang itu nanti kita arahkan dari tim kita, dari kasir, dari sini untuk kalau bisa membeli barang-barang yang lain. Ya, ya, kita beri label bahwa sesuai dengan fatwa MUI barang-barang ini tidak kita jual. Pemboikotan produk dilakukan pasca Majelis Ulam Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dagang terhadap Palestina. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, AYUS melaporkan. Terima kasih.